Saudara kontestasi pemilihan kepala desa, Pilkades Serentak Gelombang Pertama Tahun 2021 di Kabupaten Bangkalan telah selesai. Kedepan, fokus kembali merajut persatuan dan kesatuan di tingkat desa untuk membangun desa tercinta yang berkemajuan. Berikut ini saya mengundang seorang kepala desa terpilih termuda di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Saudara Fiki Alan Sobirin, Sarjana Pendidikan. Apa kabar, Klebun? Alhamdulillah, baik. Saya panggilnya Bun aja ya. Dalam bahasa Madura, Klebun itu adalah seorang kepala desa. Emas aja, karena kita belum pelatihkan. Jadi biar lebih anuh, emas aja. Iya, oke. Mas Fiki Alan Sobirin, Sarjana Pendidikan. Kepala desa terpilih di desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Madura merupakan kepala desa termuda. Sebentar lagi dilantik. Sebelum menuju ke pelantikan ini, sudah pasti sedikit banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Mas Fiki, selaku kepala desa di desa Soca, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Kok atanya, Bun? Jadi, Klebun ini nyaman aja. Ya, terima kasih. Saya panggil Mas Badruz aja ya. Oke. Sebagai kepala desa itu sebenarnya ada enak ada tidak enaknya. Yang pertama itu tetap tidak enaknya kan gitu. Iya, tidak enaknya gimana? Sebagai kepala desa, kita harus banyak tuntutan. Menurut saya itu kepala desa itu bukan cuma profesi saja atau pekerjaan. Kalau kita sebagai kepala desa, niat kita untuk mencari pekerjaan itu salah besar menurut saya. Kepala desa untuk niat mencari pekerjaan itu adalah salah besar. Salah besar. Menurut Mas Fiki. Oke. Karena sebagai kepala desa itu kita banyak mengabdi. Pertama, kita banyak mengabdi. Yang kedua, kita harus banyak melayani masyarakat. Kalau kita niat kita dari awal itu, oh saya sebagai kepala desa untuk mencari pekerjaan itu salah besar. Karena yang kita hadapi sehari-hari itu masyarakat. Juga kepala desa juga sendiri itu multifungsi. 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 Multifungsinya itu kayak gimana mas? Sebagai contoh ini ya. Kalau kepala desa, ada hal di tanah. Kayak pengurusan tanah. Ada sengketa dan sebagainya. Kepala desa itu hadir di sana. Sedangkan kepala desa sendiri kan awak sebenarnya tidak tahu tentang tanah. Yang tahu hanyalah BPN kan seperti itu. Tapi kita sebagai kepala desa bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi penengah di situ. Menjadi penengah di situ. Penengah di situ. Dan terus tentunya memperbaiki diri untuk bagaimana menyikapi persoalan tanah ini lebih baik. Selain itu dari BPN juga harus lebih. Dari BPN harus lebih. Oke. Itu yang dari sisi tidak enak. Yang dari sisi enak. Kalau sebagai kepala desa itu sisi enaknya, kalau menurut masyarakat itu kepala desa itu enak dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kepala desa menjadi kepala desa enaknya itu ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan program kita, mereka senang. Atau kita bantu, mereka senang. Itu adalah hal yang menurut saya dikatakan kepuasan diri. Kepuasan tersendiri. Tersendiri sebagai kepala desa di situ. Untuk dapat mengabdikan sepenuhnya ke masyarakat. Ke masyarakat. Sejauh ini sebelum menuju ke pelantikan nih, Mas Fiki. Sudah barang pasti sedikit banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di tengah pandemi COVID, di tengah PPKM darurat. COVID yang masih saja bertengger di udara bumi Indonesia ini. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda temukan di desa Socah ini? Selama COVID ini mungkin yang kita semua sudah banyak tahu ya. Dari kegiatan masyarakat juga sekarang sudah mulai dibatasi. Contoh kayak pedagang ini sudah kalau menurut aturan kan. Jam delapan itu sudah jam delapan mungkin sudah bukan harus. Tapi wajib ditutup kalau kita mengikuti peraturan. Dari situ kan berimpas. Menuai pro dan kontra. Pro dan kontra di bawah, di masyarakat bawah. Apalagi yang pedagang-pedagang kecil. Apalagi yang itu pedagangnya yang fokusnya di malam hari. Di malam hari. Di malam hari. Karena untuk pedagang contoh makanan dan sebagainya. Mungkin di desa Socah itu kebanyakan memang berjualannya malam hari. Berjualannya malam hari. Langkah apa yang dilakukan Mas Fiki untuk menyelesaikan ataupun meredam pro dan kontra tersebut? Karena mayoritas masyarakat kan tidak semuanya tahu soal PPKM darurat ini. Yang tahunya adalah ini pemerintah menyiksa masyarakat. Dan begitu kan. Ini bagaimana cara Mas Fiki? Ya emang pertama kita memberikan edukasi dulu kepada masyarakat. Bagaimana lah pentingnya kita harus stay di rumah. Katakan stay di rumah. Kurangi kegiatan di luar. Seperti itu. Edukasi walaupun kita tidak edukasi. Kita panggil masyarakat tidak. Dengan cara kita berkumpul. Ya bukan berkumpul. Kalau berkumpul sekarang tidak boleh. Ngobrol berdua dengan masyarakat. Ketemu masyarakat di jalan. Kita edukasi mereka. Seperti ini loh. Keadaan di Madura. Banyaknya terkonfirmasi positif dan sebagainya. Dengan itu mungkin masyarakat bisa agak mengerti. Cuma untuk mengedukasi pedagang itu. Kita sebagai kepala desa tidak mungkinlah untuk menyuruh mereka tutup atau sebagainya. Pendekatannya tidak bisa secara arogan atau sebagainya. Kita tidak mungkin. Harus pendekatan dengan secara kemasyarakat. Ke masyarakat. Tengka jangreng betul-betul. Tengka. Seperti itu. Mas Vicky. Sekarang di Indonesia ini mas. Cakupan vaksin itu masih jauh dari angka. Kalau bisa dibilang 10%. Ini ada nggak? Di masyarakat di desa Socah. Yang mas Vicky temukan itu. Masyarakat yang tidak mau divaksin. Dan penyebabnya apa? Untuk di Socah itu mas. Sebenarnya ya banyak juga. Mereka-mereka yang tidak mengerti apa. Itu vaksin. Vaksinasi itu seperti apa. Kegunaannya itu seperti apa. Itu banyak yang tidak tahu. Jadi kita kembalikan lagi. Kita berikan edukasi juga ke masyarakat. Berikan edukasi. Berikan informasi ke masyarakat. Apalagi mungkin kalau yang milenial. Saya katakan milenial sekarang itu. Mungkin hampir 80% mereka sudah. Saya katakan sudah bervaksin. Bervaksin ya mas. Sudah melakukan vaksin. Tentunya. Tentunya tadi itu pendekatan. Untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Pendekatan lebetengka. Bukan pendekatan secara administratif. Administratif tetap dilakukan. Cuma tengka ini tidak boleh dihilangkan. Begitu mungkin ya mas. Emang benar. Kalau di Madura itu. Kita lihat dulu. Keadaan yang ada di desa sendiri. Kita lihat masyarakatnya sendiri. Kalau kita langsung. Langsung nembak. Langsung nembak. Administrasi harus seperti ini. Itu kayaknya. Terjadi perpecahan. Perpecahan. Dan malah banyak pro kontra lebih banyak di bawah. Seperti itu. Kita kan sebagai kepala desa disini. Kita tidak mau. Sebagai kepala desa disalahkan oleh masyarakat yang tidak mau. Kita pengennya tetap merangkul masyarakat. Mengasih pengertian ke masyarakat. Memberikan lokasi yang baik. Tentang vaksin itu bagaimana. Seperti itu. Kalau kita langsung ditembak. Oh pakai administrasi seperti ini. Pakainya masyarakat malah memberontak. Next mas Vicky nih. Bentar lagi kan dilantik. Insya Allah ya mas ya. Kedepan nih mas Vicky. Cita-cita terbesar apa yang ingin diwujudkan oleh seorang kepala desa termuda. Di kecamatan Socah. Ingin desa Socah yang mas Vicky pimpin ini. Seperti apa? Rancangan, cita-cita dan mimpi terbesar yang ingin dibangun. Sebenarnya kalau cita-cita ini. Saya rasa semua kepala desa. Memiliki cita-cita yang sama. Memiliki cita-cita yang sama. Untuk membangun desanya. Dan juga untuk memajukan desanya itu. Kayaknya hampir sama. Karena gini kalau. Saya. Itu pengennya ke depannya. Desa Socah itu. Saya tidak akan mengatakan desa lain. Mungkin desa lain ya hampir sama seperti ini. Seperti saya. Ya intinya. Yang pertama. Prestasi. Pemudanya. Prestasi pemuda. Prestasi pemuda. Di sini konteks prestasi pemuda di Socah ini. Sebenarnya pemuda di Socah ini banyak mas. Pemuda di Socah itu banyak. Cuma kita sebelumnya tidak punya wadah. Jadi pemuda itu bingung. Saya ini punya bakat. Punya bakat. Sepak bola contoh ini mas. Ini yang lagi hangat-hangatnya di Socah ini kemarin. Sepak bola. Mereka itu banyak. Bibit-bibit pemuda itu banyak. Pemuda yang skill dalam sepak bola itu bagus. Mas itu banyak. Selain prestasi pemuda mas Fige. Yang kedua ekonomi mas. Ekonomi. Ekonomi. Itu gimana itu? Ekonomi di sini. Yang ini dibangun itu. Mungkin kita bisa menggunakan BUMDES di situ. Kita bagaimana cara meningkatkan BUMDES yang sebenarnya sudah ada. Sudah dibentuk. Cuma kita hanya ingin bagaimana BUMDES ini berjalan. Efektif. Yang efektif. Yang efektif. Yang kedua. Kayak pemikiran apa yang kedepannya ini. Yang bikin ekonomi di Socah ini bisa maju. Bisa maju. Bisa maju. Seperti itu. Oke. Selain prestasi pemuda. Ekonomi yang ingin dibangun ke depan di desa Socah ini apa? Mas Fige. Oke. Infrastruktur. Infrastruktur ya. Infrastruktur. Terus ada lagi. Fokus dasar utama. Prestasi pemuda. Ekonomi. Dan infrastruktur. Yang terus diperbaiki. Sebenarnya saya punya mimpi. Mimpi itu. Mimpi besar. Untuk mengwujudkan cita-cita ini tidak mudah. Kita lihat dulu. Perekonomian di pangkalan ini kan. Fokusnya orang cari uang di luar. Di luar. Masuk ke Madura. Di Madura itu. Perekonomian keuangan di Madura kan tidak berputar di Madura. Tapi pernah ada. Saya pernah berita baca berita. Perekonomian di Madura itu. Uang keluarnya bukan ke Madura sendiri. Tapi ke Malang. Ke Malang. Nah ke Malang atau ke Batu kan gitu. Di situ kita pengen di Socah itu minimal ada tempat rekreasi. Maksudnya tadi uang tersebut dalam dunia wisata. Wisata. Oke. Pengen membuat wisata yang sekiranya di Madura ini sebagai icon. Sebagai icon. Icon di situ. Icon di sini ya. Kita pengen punya pemikiran dari pemuda tadi. Yang muda-muda mungkin. Ini kan. Pemikirannya lebih luas. Jadi diharapkan ya. Sumbang-sumbang pemikiran dari para pemuda-pemuda ini ya. Untuk membangun tidak hanya di desa Socah akan tetapi di kejamatan Socah. Salah satunya mimpi terbesar oleh Mas Vicky Alan Sobirin. Sarjana pendidikan ini adalah ingin membuat satu icon di desa Socah. Salah satunya itu lewat wisata. Wisata. Oke. Kenapa pilih wisata? Kenapa tidak perdagangan atau semacam apa ya? Saya gini mas. Kenapa saya pilih wisata? Karena kalau kita punya wisata, ikon wisata yang ada di Socah. Otomatis orang yang di luar Socah ataupun yang di Socah. Itu kan bakal tertarik untuk ke Socah. Apa sih yang ada di Socah ini? Kok sampai menarik seperti ini? Icon apa ya kan? Orang kan pada penasaran di situ. Sehingga penasaran di situ masyarakat atau orang-orang yang dari luar Jawa pun itu bisa ke Madura, ke Socah ini. Di situ kan kita bisa menjual produk kita. Sehingga manfaatnya itu lebih besar lagi. Jadi tidak mencangkup hanya wisatanya saja, tapi seluruhnya. Dari perekonomian, masyarakat tumbuh, terus pemudanya juga bergerak. Seperti itu. Oke. Ini luar biasa sekali nih. Mas Vicky Alan Sobirin, Sarjana Pendidikan, Kepala Desa Termuda di Kejamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Yang memiliki mimpi besar untuk menghidupkan perekonomian di Desa Socah, salah satunya adalah lewat wisata. Kalau yang Mas Vicky Alan Sobirin ingin bangun ke depan untuk Desa Socah, yang pertama tadi disampaikan bahwa prestasi pemuda yang akan diperhatikan. Terus menciptakan wadah untuk pemuda berkarya juga di sana. Dan ekonomi masyarakat juga akan diangkat oleh Mas Vicky lewat BUMDES. Lewat BUMDES yang efisien dan juga tepat sasaran. Berikut juga infrastruktur di desa juga akan difokuskan terhadap pembangunan desa socah ke depan. Di awal tadi Mas Vicky mengatakan bahwa tujuan untuk menjadi Kepala Desa itu bukan untuk pekerjaan. Jadi kalau bukan pekerjaan apa? Banyak persepsi yang bisa dibilang tanpa kutip awam di masyarakat. Kutip kelembun reminnya abis senah. Saya tadi bilang kelembun itu bukan pekerjaan tetapi pengabdian. Kelembun bukan pekerjaan tetapi? Sebagai pengabdian. Pengabdian. Di sini kita sebagai Kepala Desa itu kalau pekerjaan itu kan ada jam waktu ditentukan dengan waktu dan jam kerja. Itu sebuah pekerjaan. Seperti itu. Kalau pengabdian itu tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk istirahat dan sebagainya. Contoh-contoh. Ini. Yang lebih spesifik. Kalau pekerjaan itu kan sudah jelas. Di waktu dari jam 7 pagi sampai jam 3 suri. Itu pekerjaan. Sudah ada waktunya masing-masing. Ataupun dari jam 3 nanti dilembur lagi ada waktu. Ditentukan waktunya. Kalau Kepala Desa itu. Sebagai Kepala Desa tidak ada waktu seperti itu. Jadi 24 jam itu. Itu sebagai Kepala Desa adalah sebuah kewajiban untuk melayani masyarakatnya. Sebuah kewajiban untuk melayani masyarakat. Sehingga Mas Fiki bilang tadi itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian. Seperti itu. Kalau masyarakat. Dalam tanda kutip. Bisa dibilang. Saya tidak mengatakan awam. Bisa dibilang awam mengatakan bahwa. Kepala Desa kita tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Seperti itu. Tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Akan tetapi. Dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan. Dengan tingkah kita bagaimana. Melayani masyarakat. Melayani masyarakat seperti apa. Dari situ masyarakat sudah tahu. Oh, Klebun ini capeknya seperti ini. Jadi, capeknya Kepala Desa ini terbayar lunas. Dengan katanya orang. Oh, Klebun banyak pesi. Banyak pesi, nyaman, anusan, dan sebagainya. Cuma kalau orang yang sudah tahu. Bagaimana kesibukan sebagai Kepala Desa. Bagaimana tuntutan sebagai Kepala Desa. Bahasa seperti itu kayaknya bukan bahasanya masyarakat. Masyarakat yang peduli dengan Kepala Desa. Jadi, Mas Fiki akan menjawab dengan tindakan. Tindakan. Yang diwujudkan dan dibuktikan ya. Dengan program-program mimpi besar. Seperti perastasi pemuda juga akan diperhatikan. Dan perekonomian masyarakat dan juga infrastruktur. Begitu ya. Oke, sehingga masyarakat ini akan menilai sendiri. Begitu ya, Mas. Oke. Mas Fiki Alan Sobirin, Sarjana Pendidikan. Kepala Desa Termuda di Kejamatan Soca. Di Desa Soca. Desa Soca, Kejamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Terakhir, Fiki Alan Sobirin, Sarjana Pendidikan. Bagaimana bisa? Seorang Sarjana Pendidikan, jadi seorang Kepala Desa. Ini kan seperti tidak terlalu... Minyak sama air. Ini gimana, gimana, gimana. Sebenarnya awal dulu... Awal saya kuliah. Awal dulu saya kuliah. Saya kuliah di jurusan pendidikan. Pendidikan, saya tidak pernah berpikiran, saya ini mau jadi Klebun. Itu enggak mau. Enggak mau. Enggak adanya. Sampai dulu sebelum Almarhum itu masih ada, saya sempat ditawarkan. Itu di Klebun. Saya sempat menolak. Seperti itu. Dengan... Dengan menolaknya itu, ya mungkin... Takdir saya pas... Mulai terketuk di situ... Gini. Awal saya... Berkecimpung di... Bukan berkecimpung. Maksudnya... Turun mau menjadi kepala desa sehingga ayah saya itu meninggal dan tentutan dari banyak masyarakat juga dan juga dari keluarga. Ayo, ayo lah. Melanjutkan program Almarhum. Dari situ saya mulai terketuk hati saya. Saya mungkin tidak mungkin mengecewakan masyarakat saya yang pertama. Yang kedua, keluarga saya. Karena itu juga amanat. Amanat. Amanat itu yang harus saya pikul. Seperti itu. Panggilan kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi, urusan kepala desa dari sarjana pendidikan sehingga turun untuk meneruskan perjuangan dari ayah Almarhum. Almarhum. Ini adalah panggilan kemanusiaan yang menurut Mas Vicky harus ditunaikan. Begitu ya. Oke. Luar biasa sekali. Memang banyak sih, Mas. Teman-teman itu. Dulusan sarjana pendidikan tidak jadi dosen. Tidak berkecimpung di dunia pendidikannya. Ada yang jadi pernah ke sini. Di podcast ini juga, Bang. Selamat. Itu jurusan sarjana pendidikan dia jadi HR eksekutif. Dan sebaliknya, ada yang jurusan hukum. Jadinya ini. Memang, ya siapa yang tahu kehendak Tuhan. Ini luar biasa sekali. Mas Vicky Alan Sobirin, sarjana pendidikan seorang kepala desa termuda di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Semoga ini bermanfaat kepada seluruh pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan, Madura, dan terlebih luas lagi Indonesia. Bahwa menurut Mas Vicky tadi, disampaikan, mengharapkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari para pemuda. Untuk bersama-sama membangun desa Socah. Begitu ya Mas Vicky ya. Jadi, semoga ini bermanfaat dan juga bisa dijadikan salah satu sentuhan semangat, salah satu sentuhan inspirasi baru bagi seluruh pemuda-pemuda. Di desa Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura, dan Indonesia tentunya. Terakhir Mas Vicky. Ada yang mau disampaikan mungkin terhadap seluruh pemuda-pemuda, seluruh masyarakat di desa Anda. Barangkali Anda yang menonton video ini. Mungkin pesan-pesan dari saya, yang tadi dikatakan sama Mas Batrus tadi benar, yang dikatakan bahwa pemikiran pemuda itu masih fresh. Gagasan-gagasan yang pemuda itu masih panjang, gagasannya banyak. Tapi, sebagai pemuda juga, kita tidak mungkin melepas sosok orang tua. Sosok orang tua. Abali boleh ada tengkai. Sosok orang tua. Orang tua di situ bukan hanya orang tua di rumah saja, tapi orang tua di desa, kampung, dan sebagainya. Benar-benar. Karena kita sebagai pemuda bergerak, kalau tidak ada etin, atau bahasa meturan etin dari yang sesepuk di desa, kita kan tidak mungkin langsung bergerak. Tetap kita koordinasi sebagai pemuda, kita tidak boleh mentang-mentang pikiran kita maju, kita lebih sukses dari beliaunya, kita melupakan sosok orang tua, itu sangat keteliruan. Dari situ, kita sebagai pemuda, tetap pemikiran-pemikiran maju kita, kita tuangkan, kita ekspresikan, dengan didampingi dengan sosok orang tua di belakangnya. Jadi, kalau kita ada kesalahan di tingkah atau yang kita lakukan, itu ada penyeimbang di situ. Ada penyeimbang, ada nasihat. Ada penasehat di situ. Kalau pasang, ada pengontrol ya. Ya, ada pengontrol. Jadi, kata orang Madura, kalau ada pemuda yang tingkahnya terlalu lebih, kan, katanya yang sepuk, itu sebagai pengontrol, jadi banyak imbang di situ. Untuk terus bersama-sama, begitu ya. Bersama-sama untuk membangun. Membangun dan juga menunaikan niat-niat baik membangun desa soja tercinta. Oke, demikian. Terima kasih Mas Vicky Alan Sobirin, Sarjana Pendidikan. Satu minggu nih, saya menunggu untuk bisa ngobrol di podcast. Ya, Alhamdulillah kali ini bisa berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu ngobrol di Nolpergen Podcast. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh pemuda-pemuda di desa soja, pemuda-pemuda di Kecamatan Soja, pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan, dan pemuda-pemuda di Madura, Indonesia tentunya. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Mas. Sampai jumpa di video berikutnya.